Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur selamat sore dulu dulu semua selamat jumpa audio di seluruh Nusantara ya bertemu kembali dengan saya disini di Bintu Power ngajuk channel tentunya hari ini kita akan review kedatangan 8-minute speaker lori ya ini ada 8-minute speaker yang kemarin sempat kita review ya ini produk dari Satria lori nah ini speaker produk dari Satria speaker ya kita datangkan 8 unit disini nanti untuk amunisi sound system baru yang punya Pak Pak kaji bari ini ada 8 miliar ya ini yang kemarin kemarin sempat saya review tapi belum detail ya karena jumpanya baru dua ini sudah datang 8-minute nanti kita akan padukan dengan book planar yang kemarin saya review itu yang ah sempat saya review di video sebelumnya ya ini loh ya untuk speknya kita sendiri kita mengusung produk Satria speaker PDS 1000 MK2 8 ohm untuk wadnya sendiri ada di 2000 wad yang tinyus dan seribu remesnya nah jadi tergila untuk segera ini ada dia memakai voice call 5-in ya jadi jadi terbilang speaker class menengah ya menengah untuk voice call-nya ya ini udah double manit lori ya ya double manit disini ini manit double tapi voice call-nya 5-in ya kenapa saya memilih produk Satria untuk soundnya Pak Haji ini karena kemarin saya ukur untuk asal respon frekuensinya dia bagus ya bagus sekali yang biasanya terkenal untuk speaker PD itu dia cenderung lebih keras atau lebih atas untuk kemarin saya coba untuk frekuensi bawahnya dia dapat ya karena PD ini double manit ya lori ya ini kemarin respon bawahnya bagus untuk frekuensi atasnya juga bagus ya jadi menurut saya itu lengkap untuk frekuensinya ya yang dibutuhkan untuk sound firm maksud saya makanya kita kemarin setelah kita review kita datangkan 8 unit disini karena menurut saya menurut saya ini sangat masuk ya sangat kom ya responnya bagus terus setelah itu dia juga punya ketahanannya bagus ya karena kita semua tahu karena produk Satria ini memang produk lokal tapi yang sudah tidak diragukan lagi bahkan untuk teman-teman yang biasanya untuk ada service untuk sepikir itu dibawa ke Satria ya untuk disebul di sana diganti di voice coil yang terbakar ataupun mani yang sudah melemah yang sudah mulai melemah dibawa ke Satria untuk di bahasanya itu di cas ulang diisi kembali untuk maninya jadi kita perhitungnya disitu saya yakin dengan produk Satria karena saya yakin maninya ini pasti bagus karena beliau Satria itu biasa untuk service speaker mereka apapun ya teman-teman ya bahwa satu yang tersebut nah ini lho ya untuk spesifikasi lebih jelasnya teman-teman bisa buka di Google pasti ada untuk tipenya ini Hai PDS 1000 MK2 1000 Watt RMS 78 Ohm dan 2000 di Watt Continuous nya jadi ini kelas speaker kelas menengah ya sudah mulai menengah ke atas ya untuk teman-teman biasanya speaker ini berat ya dibilang apa itu magnetnya double nanti powernya butuh besar banget ya memang kalau seperti ini kita butuh power yang agak besar ya telur ya sudah mulai butuhkan power itu dengan daya yang lumayan besar tapi menurut saya enggak enggak berat-berat amat karena kemarin saya coba ini pakai power yang lima cafe itu kelas saya saya lima cafe itu kalau dia sudah bisa menghendol Hai tenaganya kuat banget ya ini sebetulnya jadi nggak begitu berat jadi didorong itu dia udah remesnya apa itu untuk dayanya udah keluar jadi tenaganya udah keluar nggak begitu berat banget menurut saya sih betul-betulnya jadi rekom banget lah untuk speaker ini menurut saya ya temen-temen ya untuk temen-temen yang tertarik mungkin punya mencoba bisa langsung dihubungi ya ke satu ya speaker atau mungkin temen-temen yang mau lewat sini juga bisa ya temen-temen nanti saya sertakan untuk nomor teleponnya di kolom deskripsi saya bisa dihubungi disana nah ini ya saya terjelas lagi untuk rangka bedenya seperti ini umumnya rangka pede ya rangka pede cuman dia enggak karbon ya ini bukan karbon ya rangka pede seperti biasa double magnet magnetnya ada double terus white scale-nya ada lima wah ini untuk gebrakan luar biasa lho rasnya kemarin saya coba itu ya saya coba saya masukkan ke box kemarin itu hasilnya luar biasa dengan mau kita masukkan ke pokok planar ya karena Pak Aji memasangnya untuk pokok planar karena yang kemarin kita review itu nah ini masih ada kurang sedang diproses masjid ini untuk masjid alih sedang proses power lho ini untuk proses power ya power proses power unit dan ini temen-temen yang sedang produksi ya ini sedang produksi sebagian disana nah ini sedang membukus pokok lho ini ada box pokok yang dipesen temen dari Jawa Barat Jawa Tengah maaf kurbalingjaya Jawa Tengah ya kurbalingjaya Jawa Tengah ya kurbalingjaya Jawa Tengah ya kurbalingjaya nah ini Mastik sedang produksi untuk blok planar yang kemarin masih kurang nah ini lho ini sedang disiapkan untuk blok planarnya ya ini sudah dipotongi semua nanti tinggal kita produksi untuk blok planarnya juga sudah kita siapkan disana nah gitu dan hasilnya pun juga bagus lho ini setelah kita komper tapi belum belum kita pasangkan bracket ya kayaknya belum kita pasangkan baru kita cobain lho nah ini tadi kita komper hasilnya lumayan lho sebenarnya kita buka dulu untuk RPA nya ya lho ya kita buka untuk RPA nya sebentar nah ini lho ya ini respon dari eh apa itu hasil dari sebentar box area yang kita buat dan ini belum kita sentuh IQ sama sekali ya aduh nah ini yang warna ungu ini ya dan warna putih ini tadi cuman oh ini yang warna putih ya yang warna putih maaf yang warna putih ini tanpa IQ sama sekali nah ini seputar twitternya juga bagus ini kita kompan dengan hasil yang kemarin Mastik yang ungu setelah kita perbaiki hasilnya seperti ini kalau disini ada eh apa itu lobang disini ya karena kohernya jatuh juga belum ada lopeknya karena box ini saya desain memang nanti ada lopeknya gitu nah oke saya rasa demikian dulu ya lho ya untuk review kita hari ini nanti untuk hasil spill response frequency dan lain sebagainya saya akan buka di video saya berikutnya ya terima kasih teman-teman ya pada menonton video saya hari ini nah maju terus teman-teman di rakitan indonesia sehat selalu salam seluruh dari ngajuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh